Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 10. Akhirnya Tongling jadi merasa terkejut, karena tenaga lemparannya sangat jelas tapi sedikit pun tidak berguna, bagaimana mungkin tidak membuatnya terkejut. Tiba-tiba Pei Pei teringat sesuatu, dia berlari ke arah Tongling sambil berteriak, Tongling, cepat pergi dari sini, kalau tidak, tidak akan keburu metu, Tongling tampak berputar, apa yang kau katakan tidak diragukan lagi, mereka berhasil sudah menghisap tenaga dalam wanto aku, kita terlambat kemari kalau kita terlambat, mengapa gurumu bisa mati karena senjata rahasiaku Pei Pei menggelengkan kepala, maksudku adalah, Kakaku sudah menyelesaikan tahap terakhir, dia harus menunggu waktu yang tepat untuk memecahkan kepompong, kalau begitu sebelum dia memecahkan kepompongnya, aku akan membunuh dia terlebih dulu serasang tangan Tongling. Boleh memegang senjata rahasia dan berjalan ke arah Bengtu. Sambil berlari Pei Pei berteriak, lebih baik kau cepat pergi dari sini, kalau kokoku sudah memecahkan kepompongnya, jangan banyak bicara, dalam bentakannya Tongling tetap melemparkan senjata rahasia ke arah Bengtu. Tabir senjata rahasia sudah dilemparkan dari semua penjuru, kalau Bengtu masih duduk di sana dan tidak bergerak, dia akan terkena oleh senjata rahasia Tongling. Setiap senjata rahasia menyerang tempat-tempat penting, tidak ada satupun yang meleset, dia benar-benar jago senjata rahasia yang tangguh, melihat bentuk tubuh Bengtu, dia bisa menghitung dengan tempat-tempat-tempat penting itu. Kata-kata Pei Pei tertelan kembali, dia melihat Bengtu, menurut perkiraannya, senjata rahasianya akan terpental kembali dan terjatuh ke bawah, tapi kali ini yang terjadi malah sebaliknya. Semua senjata rahasia itu masuk ke dalam benang laba-laba, tidak ada satupun yang terpental kembali. Tongling yang memiliki penglihatan tajam dan bereaksi cepat, dia segera meloncat, lihat, bukankah aku sudah berhasil Pei Pei terpaku, hal ini terjadi begitu tiba-tiba, membuatnya tidak ada persiapan. Sekarang dia hanya bisa terpaku dan bengong. Tongling membalikan tubuh, aku pernah berjanji tidak akan melukai mereka, tapi kau sendiri sudah melihatnya, aku sudah berusaha, terpaksa, dia belum selesai berkata, dia melihat sinar ketakutan di mata Pei Pei dan dari bola mata Pei Pei dia bisa melihat Bengtu yang tadinya duduk sekarang mulai berdiri pelan-pelan. Hal ini tidak mungkin terjadi, Tongling dengan perlahan menoleh ke belakang, Bengtu memang sudah berdiri. Senjata rahasianya masih menancap di benang laba-laba, di bawah sorotan lampu tampak terus bercahaya. Apakah senjata itu hanya menancap di benang laba-laba dan tidak membuat benang laba-laba itu hancur? Belum lagi habisa berpikirannya, benang laba-laba yang menempel di tubuh Bengtu berubah lagi, tadinya bercahaya perak, bersih, dan tembus pandang, pelan-pelan berubah menjadi abu, kemudian mengelupas. Senjata yang menancap di benang laba-laba yang menempel di tubuh Bengtu semua terjatuh ke bawah. Tubuh Bengtu tampak bersih, tidak terlihat ada bekas luka, berarti senjata rahasia itu memang hanya menancap di atas benang laba-laba, tidak ada ekspresi kesakitan, terlihat dari sudut mulutnya seringai, dan senyum senang, masih mengandung cemohan. Lama. Tongling baru tersadar dan merasa terkejut. Senjata rahasianya disiapkan di tangannya dan akan dilemparkan lagi. Pei-pei yang berada di pinggir masih tampak terkejut dan tidak bersuara sedikit pun. Pelan-pelan Bengtu membuka matanya, saat itu di ruang rahasia seperti lebih terang dari sebelumnya, untuk pertama kalinya Tongling melihat sorot metu yang tampak begitu bercahaya, tanpa sengaja dia pun mundur selangkah. Pei-pei seperti tersadar oleh sorot metu itu, dia berteriak, Tongling, cepat pergi, diam, sampai sekarang terlihat dia masih keras kepala. Bengtu tidak melihat ke arah mereka, dia memutar tubuhnya, dia melihat tulang belulang set kau, kemudian dia merangkapkan kedua tangannya dan melakukan pai. Terima kasih, Suhu, karena telah membantu muridmu mencapai tujuan, seumur hidup murid akan terus merasa berterima kasih. Dia pun melakukan pai lagi lalu bersujuk di tanah sebanyak tiga kali, sekarang Tongling baru melepaskan senjata rahasianya berturut-turut, senjata rahasia datang seperti hujan, seperti ada jala besar yang berkilauan, menutupi Bengtu. Bengtu seperti tidak merasakan serangannya, dia berdiri, benang laba-laba yang terlepas dari tubuhnya, tiba-tiba melayang dan menganyam kembali, membuatnya berada di dalam jala dan dengan tepat bisa menahan serangan senjata rahasia yang dilepaskan Tongling. Semua senjata rahasia yang dilemparkan tersangkut oleh benang laba-laba, seperti ditelan oleh sarang laba-laba itu tanpa bersuara. Tongling melemparkan lagi senjata rahasianya, bersamaan waktu Bengtu tampak berputar, sarang laba-laba mengikuti putarannya, terlihat seperti secarik jala terus melayang dan berputar, menyambut senjata rahasia Tongling. Kalau kau tidak pergi sekarang, tidak akan keburu lagi tidak menunggu Tongling menjawab, sambil berlari pei-pei berteriak lagi, kau bukan lawannya, tinggal terus di sini pun tidak akan ada gunanya, cepat tinggalkan tempat ini. Dan beritahu yang lain, sebenarnya Tongling sudah tidak berani melemparkan senjata rahasianya lagi setelah mendengar teriakan pei-pei, dia berpikir semua masuk akal, maka dia pun bersalto, berlari ke depan pintu. Bengtu tertawa, dia membawa sarang laba-laba itu dan terbang di udara, dia ingin menggulung Tongling yang masih berada di tengah udara, sarang laba-laba begitu kuat, tidak ada satupun benang yang putus, benangnya seperti secarik kain sutra begitu lembut dan halus. Terlihat Tongling akan tergulung, tiba-tiba pei-pei meloncat tinggi menyambut sarang laba-laba itu, dalam teriakannya dia pun tergulung oleh sarang laba-laba itu. Tongling menoleh, dia mengerti maksud pei-pei, tujuannya adalah agar dia mengambil kesempatan kabur dari tempat ini. Maka dia segera menarik pintu rahasia. Waktu itu terdengar suara kencang di udara, banyak senjata tajam dilemparkan ke atas pintu rahasia. Semua senjata itu ternyata senjata yang terjatuh yang tadi dilemparkan oleh Tongling kepada Bengtu. Reaksi Bengtu sangat cepat, melihat pei-pei meloncat ke atas, dia tahu apa maksud pei-pei, maka dia segera menggulung kembali tubuhnya, dia mengambil senjata rahasia yang terjatuh ke bawah dan melemparkan ke arah pintu rahasia, terlihat dia seperti tidak menggunakan tenaga besar tapi suara senjata yang terbang terdengar lebih besar daripada yang dilemparkan Tongling. Tongling melihat dari sudut matanya, terlihat senjata rahasia itu seperti bola api, terus terbang ke arahnya, kemudian menghantam ke arah pintu. Karena tertumbuk senjata rahasia yang berbentuk bola api pintu rahasia segera menutup kembali. Yang pasti lemparan senjata rahasia dari Bengtu tidak sehebat Tongling, tapi karena tenaga dalamnya sangat kuat. Maka senjata rahasianya sudah seperti sebuah bola besi, menghantam ke atas pintu, semua tidak sanggup ditahan oleh Tongling. Pintu rahasia itu cukup kuat karena itu tidak sampai wancur. Kalau tidak, dia bisa keluar melalui lubang dan kabur dari sana, tapi sekarang ini dia terkurung lagi di dalam ruang rahasia. Tentu saja dia terkejut, tubuhnya ikut meluncur menabrak pintu ruang rahasia. Meski tidak sampai terluka, dia sudah tahu sampai di mana dan seperti apa kekuatan tenaga dalam Bengtu sekarang, melihat senjata rahasianya yang terpaku di atas pintu dia tampak terkejut. Karena senjata rahasia itu sudah berubah bentuk. Mereka saling menempel dan berubah menjadi bola dari logam, separuh menancap di pintu, separuhnya lagi di atas pintu terlihat bersinar dan tidak satu pun yang terjatuh. Tapi ada untung juga, senjata rahasia itu tidak terjatuh maka Tongling tidak sampai terluka karena senjata itu. Setelah agak tenang, dia berusaha membuka pintu itu. Kali ini pintu tidak bergeser sedikit pun, bukan karena telah terhantam senjata rahasia berbentuk bola melainkan sebelah tangan Bengtu menahan pintu itu. Tongling memang melihat kedatangan Bengtu tapi dia datang begitu cepat, benar-benar di luar dugaannya. Reaksinya bukan reaksi lamban, sebuah senjata rahasia masih berada di tangannya, diayunkan senjata itu memotong leher Bengtu. Bengtu tertawa, dia melayangkan tangannya mengambil senjata rahasia itu dan mengayunkannya. Tongling segera ikut bersalto dan terjatuh di tempat tadi di mana Bengtu duduk bersemedi. Pei Pei sudah berhasil keluar dari lilitan sarang laba-laba, dia segera menghadang di depan Tongling dan berteriak, kau tidak boleh melukainya, Bengtu melihat Pei Pei, adikku yang baik. Kalau aku mau melukainya, dia tidak akan hidup sampai sekarang Pei Pei tampak berpikir, benar juga dia segera berkata, kalau begitu minggirlah, biarkan dia pergi dari sini. Jika begitu, bukankah akan membuat semua kalangan persilatan tahu apa yang terjadi, dan mereka akan bergabung untuk melawanku asal kau tidak pergi ke Tionggoan, mereka tidak akan mau jauh-jauh datang mencari ke daerah Biau, kalau mereka tahu aku sudah membunuh banyak orang. Mereka pasti akan datang kemari mencariku. Kemudian dia tertawa dan melanjutkan, Walaupun mereka tidak mencariku, aku yang akan mencari mereka, lebih baik aku yang kesana mencari mereka agar mereka tidak ada persiapan sedikitpun, dengan care itu baru bisa menang. Apakah benar kau ingin berbuat ulah di kalangan persilatan Tionggoan? Tanya Pei Pei. Pesan terakhir suhu seperti itu, mana mungkin aku sebagai murid tidak melakukannya, kalau tidak melaksanakannya mungkin suhu tidak bisa tenang di alam sana. Aku yakin tidak ada kebaikan apapun yang bisa diperoleh kalau kau tahu ada kebaikannya, kau tidak akan bergabung dengan orang luar untuk melawanku. Beng Tung menggelengkan kepala, tapi kau adalah adikku. Aku tidak bisa menekanmu, Tong Ling adalah teman baikku, walau bagaimanapun tidak seakrab kau dan Wan Feiyang. Pei Pei terpaku, dia menatap Wan Feiyang, waktu itu juga Tong Ling berteriak, kau tidak perlu memohon-mohon kepadanya. Meta Pei Pei tampak berputar, tepat beradu pandang dengan Tong Ling. Tong Ling melambaikan tangannya, jangan mengurusi masalahku. Dia tidak bisa ikut campur Beng Tung melangkah ke arah Tong Ling sambil tertawa. Pei Pei menghalanginya, dia berteriak, biarkan dia pergi dari sini. Langkah Beng Tung masih belum berhenti, dia mendekati Pei Pei, mengapa kau tidak melihat wanto akumu saja bagaimana keadaannya tenaga dan ilmu wekangnya sudah berpindah ke dalam tubuhku, dia sudah berubah menjadi orang cacat. Memang semua itu berada dalam perkiraan Pei Pei, tapi setelah mendengar jawaban Beng Tung dia tetap terlihat terkejut. Beng Tung berkata lagi, tapi kau bisa tenang, dia tidak mengalami bahaya yang pasti dia membutuhkan orang untuk mengurusinya, jadi kalian berdua selamanya bisa daerah biau dan tidak perlu khawatir dia akan meninggalkanmu. Pei Pei tidak bisa menjawab apapun, dia hanya merasa terkejut melihat Beng Tung, Tong Ling yang di sisinya masih terus tertawa dingin. Lihatlah, karena kau, Wan Fei Yang yang kuat berubah menjadi seperti apa. Pei Pei berbalik melihat Wan Fei Yang, wajahnya terlihat pucat, Pei Pei benar-benar sedih. Waktu itu Wan Fei Yang tiba-tiba menarik nefas, dia membuka kedua matanya melihat ke arah mereka, matanya tidak bercahaya, tapi sekarang tatapannya sudah tidak kosong dan mulai terlihat ada perasaan, terlihat ada kesedihan, tapi tidak ada pilihan lain. Beng Tung menoleh, dia tertawa, suhu sudah meninggal, induk serangga yang berada di dalam tubuhnya pasti akan kehilangan kendali, dia tidak akan tinggal di tempat yang dulu, dia akan menjadi benda tidak bertuan. Kalau kau tahu bagaimana cara menguasai induk serangga yang ada di dalam tubuh Wan Fei Yang, kau akan tetap membuat Wan Fei Yang hidup dengan senang dan tidak akan jauh-jauh meninggalkanmu. Pei Pei menggelengkan kepala, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa yang kau sukai terserah padamu, tapi kau harus berhati-hati, induk serangga yang ada di dalam tubuhnya kalau tidak diatur dengan baik akan mendatangkan bencana Pei Pei berkata sendiri. Suhub pernah memberitahu banyak rahasia induk serangga itu tapi juga menutupi banyak hal tentang ini. Jangan salahkan Suhub, kalau memberitahu banyak mengenai induk serangga itu, bagaimana dengan keselamatannya Beng Tung tertawa. Dan dia juga melihat kita tidak berbakat dalam ilmu guna-guna, dan tidak sanggup memelihara induk serangga. Banyak bicara pun percuma saja Pei Pei menundukkan kepala. Seharusnya aku mengetahui banyak hal, ternyata tidak sederhana seperti yang ku perkirakan selama ini. Tapi kata-kata Suhub seperti itu, jangan salahkan Suhub, dia melakukan itu karena aku. Walaupun kita kakak beradik muridnya, tapi kita juga harus mempunyai pilihan. Terkadang dengan terpaksa harus mengorbankan orang lain Pei Pei menarik nafas, kau adalah kokoku, kalau harus memilih. Walaupun kemampuanku berada di atasmu, aku tetap akan memberi kesempatan kepadamu adik yang baik. Kata-katamu tadi membuat kakakmu tidak bisa bersikap galak kepadamu. Beng Tung tertawa. Pei Pei berteriak dengan senang, kalau begitu, kau setuju untuk membiarkan Tong Ling pergi dari sini. Pei Pei benar-benar jujur dalam memohon, yang pasti Tong Ling mendengarnya, maka walaupun dia sangat keras kepala, waktu itu dia tidak sanggup berkata apa-apa. Beng Tung kembali melihat Tong Ling, dia menggelengkan kepala, tadi aku sudah menjelaskan, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat ini. Dia mulai melangkah lagi. Koko, Pei Pei terburu-buru menghadang kakaknya. Seharusnya kau pergi ke sana untuk melihat keadaan Wan Fei Yang, dia sudah berubah seperti apa dia, kedua tangan Beng Tung sudah menekan pundak Pei Pei terlihat dia tidak menggunakan tenaga yang berarti, tapi tubuh Pei Pei seperti terlempar, dia tidak terlempar kemana-mana dia jatuh tepat di samping Wan Fei Yang. Wan Fei Yang menatapnya, kesadarannya sudah kembali seperti semula, dia segera tahu apa yang telah terjadi, dia merasa sedih atas kemalangannya, tapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Tong Ling. Karena dia melihat Beng Tung tidak berniat baik. Dia melihat Pei Pei, dengan terengah-engah dia berkata dengan cepat, bujuk kakakmu, kata-katanya singkat, Wan Fei Yang membutuhkan waktu tiga kali lipat lebih banyak dari orang biasa baru bisa selesai bicara dan tubuhnya terasa lemas. dan suaranya makin mengecil, Pei Pei harus menempelkan telinganya agar bisa mendengar dengan jelas. Sewaktu Pei Pei akan menjawab, Wan Fei Yang tampak seperti kesakitan dan terguling ke bawah. Wan Toako teriak Pei Pei sambil mencengkeram pundak Wan Fei Yang. Wan Fei Yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, wajahnya terlihat lebih muram lagi, keringat besar-besar keluar dari dahinya. Seharusnya dia tidak berbicara dulu, induk serangga itu sudah tidak memiliki Tuan, suara kecil akan membuat serangga itu bergetar, kalau dia mati di dalam tubuhmu racunnya akan keluar, waktu itu nyawamut tidak akan tertolong lagi air mata Pei Pei terus mengalir, Beng Tu tidak meneruskan kata-katanya, tangannya terayun, tiga buah senjata rahasia disambutnya. Ternyata diambi Yang Tong Ling menyerangnya, tidak disangka walaupun Beng Tu sedang bicara dengan Pei Pei reaksinya begitu cepat dan lincah, tapi dia tetap tidak putus harapan, tiga buah senjata rahasia yang ada di tangan saptunya sekali lagi dilemparkannya. Metu Beng Tu tampak berputar, tiga senjata rahasia sudah berputar keluar, tapi bukan melesat ke arah Tong Ling melainkan ke arah dinding di sebelah kiri. Tapi tiga butir senjata rahasia Tong Ling tetap terbawa berputar terbang ke arah sana dan menancap ke dalam dinding. Ini benar-benar seperti sihir, sebenarnya Tong Ling tahu tenaga dalam Beng Tu akan maju setahap, tapi dia sama sekali tidak menyangka akan maju seperti ini, karena itu dia terkejut. Beng Tu tertawa, Aku tidak berniat jahat kepadamu, untuk apa kau melakukan hal seperti tadi kepadaku ucapan Tong Ling belum keluar, Beng Tu sudah berkata lagi, dulu senjata rahasia dari Tong Bun tidak membuatku merasa terancam, apalagi sekarang. Apakah kau sudah lupa hal-hal yang terjadi di Tong Bun menyedot tenaga dalam milik orang lain ketubuhmu, apakah kau tidak merasa malu aku anggotamu kau, tentu tidak akan merasa malu jawab Beng Tu dengan santai. Tong Ling terpaku, Beng Tu berkata lagi, Aku tidak akan melukaimu, jadi kau bisa tenang, sebab aku belum pernah melihat gadis secantik dan semanis dirimu. Tong Ling merasa merinding dan bersamaan waktu Tong Ling mulai merasakan keandahan dari diri Beng Tu. Beng Tu dengan bernafsu melihat tubuh Tong Ling dari atas sampai ke bawah, lalu dari bawah ke atas lagi. Semua tempat dilihatnya walaupun Tong Ling tidak berpengalaman dan tidak mengerti, tapi dia merasakan niat Beng Tu yang tidak baik. Sejak bertemu denganmu malam itu, aku tidak bisa melupakanmu, dan terus terpikir mencari waktu untuk ke Tong Bun lagi untuk menemuimu sambil bicara Beng Tu mendekatinya, nada bicaranya aneh, seperti sedang bermimpi dan mengigau. Tong Ling terus melangkah mundur, dia jadi mengerti apa yang akan terjadi, ketakutan mulai menghantuinya, dia marah, kau orang susat, mau apa sekarang aku ingin kau tinggal di daerah Biau? Tidak? Jawab Tong Ling singkat. Aku tahu untuk membuatmu tinggal di daerah Biau hanya dengan satu care dengan serius. Beng Tu berkata lagi, aku akan memperistrimu dengan terkejut. Tong Ling menatap Beng Tu, dia sama sekali tidak menyangka kalau Beng Tu akan berkata seperti itu. Beng Tu berkata lagi, menurut aturan suku Biau, pertama kau harus orang Biau, tapi aku tidak peduli, tapi aku peduli teriak Tong Ling. Kau khawatir orang tuaku akan marah kalau aku menikahimu. Aku tidak peduli pada mereka mendengar kata-katanya, rasa marah Tong Ling bertambah besar, aku hanya mempunyai seorang kakek, tapi dia sudah meninggal karenamu. Beng Tu seperti tidak merasa bersalah, kelak aku akan mengurusmu dengan baik. Biar kakekmu di alam sana bisa merasa tenang. Kasembarangan bicara apakah kau tidak menyukaiku. Tidak perlu dibahas. Ilmu silatku sangat tinggi. Sekarang sudah menjadi nomor satu du dunia ini. Beng Tu membusungkan dadanya. Ilmu wekangmu hasil mencuri dari Wan Fe Yang. Ilmu silat hebat pun tidak menjadi kebanggaan, maka tidak perlu dibesar-besarkan di dunia ini. Siapa yang tahu rahasia ini aku tahu. Bukankah itu sudah cukup Tong Ling berkata dengan sikap meremuhkan, kau adalah siluman susat, kau masih bisa hidup berapa lama lagi, ingat di luar langit sana masih ada langit yang lebih tinggi lagi. Beng Tu menggelengkan kepala, Kelak, kalau kau sudah melihatku berjaya, secara otomatis kau akan lupa, kau bisa lihat Beng Tu tertawa tergelak-gelak lagi. Ambil keputusan biarkan aku pergi dari sini, kata Tong Ling. Tinggallah di sampingku, kau akan melihat seperti apa aku. Dengan jelas Tong Ling tertawa dingin, tiga buah senjata rahasia sudah dilemparkan ke wajah Beng Tu. Tangan Beng Tu terangkat menyambut senjata itu dengan tenang dan tanpa ragu-ragu berkata, ilmu senjata rahasiamu sudah mencapai taraf tinggi tapi semua itu tidak membuatku merasa terancam. Tong Ling melemparkan lagi senjata rahasianya. Beng Tu tertawa, apa yang telah kuputuskan tidak akan berubah. Orang seperti diriku, aku benci teriak. Tong Ling menyela. Tapi kau bisa menyesuaikan diri Beng Tu terdengar sangat percaya diri. Walau bagaimanapun di mataku kau adalah orang picik. Tong Ling tertawa dingin, mungkin kau adalah orang biaw dan tidak mengerti bahasa Han apa yang disebut picik, karena itu kau bisa merasa bangga. Alis Beng Tu tampak berkerut, aku tahu artinya tapi aku tidak menganggap kata-katamu. Tong Ling menggelengkan kepaka, orang seperti dirimu tidak banyak, tapi begitu tahu kau adalah orang biaw, aku tidak merasa aneh. Suku bangsa Han selalu menghina suku biaw, tidak disangka kau juga orang seperti itu karena kau adalah orang biaw. Jenis seperti itu seperti apa? Paling tidak tahu malu dan paling picik. Apakah kau tahu di mataku? Seperti apa? Kata Tong Ling lagi. Seperti apa Beng Tu tahu? Pasti jawabannya bukan kata-kata yang enak didengar, tapi dia tetap penasaran. Binatang Tong Ling tidak ragu-ragu menjawabnya. Beng Tu terpaku, sepasang matanya menjadi terang, tidak diragukan lagi dia mulai marah. Kau tahu pasti apa artinya binatang, kalau binatang dimanapun tetap binatang, maka sampai kapanpun aku tidak akan memandangmu kata Tong Ling dengan marah. Dengan bengong Beng Tu menatapnya, lama baru bertanya, seharusnya kau tidak berkata seperti itu, paling sedikit kau harus berpikir dulu, mungkin saat sedang berpikir, kau masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri Tong Ling berpikir, semua kata-kata Beng Tu masuk akal juga, dia berpikir lagi, rasa dingin muncul dari hatinya. Dia melihat bengtu lagi, akhirnya dia menatap mati bengtu yang dipenuhi dengan nafsu birahi dan terlihat sifat binatangnya, dia mementak, kau, aku adalah binatang, jadi apa yang akan ku lakukan tidak aneh Tong Ling mundur selangkah, tiba-tiba dia bersyul, sejumlah senjata rahasia dilemparkan ke arah bengtu, tubuhnya pun menggulung, melewati bagian atas kepala bengtu, kemudian dia berlari ke arah pintu rahasia, kedua tangan bengtu tampak berputar, dengan tenang menyambut senjata rahasia, tapi tubuhnya bergerak bersamaan, dia mengejar Tong Ling dari belakang. Tong Ling berhenti di depan pintu rahasia dan menarik pintu itu lalu berlari keluar. Kali ini bengtu tidak melemparkan senjata rahasia, tapi dia cepat-cepat berlari ke depan pintu rahasia dan menahan pintu rahasia itu dengan tangannya. Tong Ling sudah melemparkan senjata rahasianya, bengtu bersembunyi di balik pintu, dengan care seperti itu dia bisa terhindar dari serangan senjata rahasia. Pei-pei segera datang ke sana, baru saja dia mencengkeram tangan bengtu, bengtu sudah mengibaskan tangannya, pei-pei melayang dan terjatuh kembali di sisi Wan Feiyang. Wan Feiyang melihatnya, dia berniat memapah pei-pei tapi tidak ada tenaga, tubuhnya lemas dan langsung ambruk. Pei-pei bangun lagi dan sekali lagi berlari ke arah pintu rahasia itu, tapi bengtu sudah keluar dari pintu itu dan menutupnya kembali. Dia mencengkeram pegangan pintu, dari celah dia memencet gagang pintu. bengtu tahu pegangan pintu itu sudah rusak tapi dia tetap bisa selamanya membendung pei-pei di dalam ruang rahasia, tentu saja dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya tidak ingin pei-pei mengganggu dan merusak hubungannya dengan Tong Ling. Jika pei-pei berniat membuka pintu itu dia harus menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam, baginya waktu itu cukup untuk mengejar Tong Ling. Pei-pei mendengar suara pegangan pintu ditekuk, walaupun tidak bisa melihat apa yang bengtu lakukan di balik sana, tapi dia bisa menebak apa yang terjadi. Dia tahu apa yang diinginkan bengtu, dia juga tahu bahwa sifat Tong Ling yang keras, kelak apa yang akan terjadi? Terpikir akan masalah ini, pei-pei merasa cemas dan hanya bisa menangis. Semakin cemas semakin tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini maka dia terus menggerak-gerakan dan menggedor-gedor pintu itu, tentu saja semua itu tidak ada gunanya. Kemudian dengan kepalan tangannya yang kecil dia memukul-mukul pintu, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Wan-pei yang tampak kelungkup di bawah, dengan sulit dia berusaha membalikan tubuh, dia melihat pei-pei seperti itu, dia menarik nafas di dalam hati, dia sadar apa yang akan terjadi, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Pei-pei tidak sengaja melihat ke arahnya, kemudian dengan cepat berlari ke sisi Wan-pei yang, sambil meneteskan air metu dia berkata, Wan-to'ako, apa yang harus kulakukan sekarang? Wan-pei yang menggelengkan kepala, Tong Ling bersifat keras, itu sudah pasti, nafas Wan-pei yang terengah-engah, walaupun kau pergi ke sana, kau tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata-katanya belum selesai, rasa sakit membuat daging di seluruh tubuhnya menjadi kram, air metu dan keringat dingin terus mengalip, dia berguling-guling di bawah, suara gulingannya seperti mengganggu induk serangga itu, maka induk serangga itu terus bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Pei-pei memeluk Wan-pei yang sambil menangis berkata, Wan-to'ako, jangan bicara lagi, semua, semua gara-gara diriku, Wan-pei yang tidak bicara lagi boleh dikatakan tidak ada reaksi apapun, tubuhnya kaku, pei-pei segera melihat Wan-pei yang, terlihat kedua metu Wan-pei yang terpejam, dia pingsan. Dia mencoba meletakkan tangannya di depan hidung Wan-pei yang, nafasnya terasa sangat lemah, tubuhnya pun dingin. Kalau bukan karena masih ada sedikit nafas, siapapun pasti akan mengira kalau dia sudah meninggal. Kedua tangan pei-pei mencengkeram Wan-pei yang dan terus memanggil-manggil, tapi Wan-pei yang sudah seperti orang mati. Pei-pei berusaha menenangkan diri, sepasang matanya tampak terang seperti batu, sorot matanya melihat Wan-pei yang, dia putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan Tongling tidak berbeda jauh dengan pei-pei. Di belakangnya adalah dinding, di kiri dan kanan tidak ada jalan, tidak seorang pun yang bisa membantunya, jaraknya dengan Bengtu tidak ada 10 depa, Bengtu masih terus mendekatinya. Tongling adalah seorang gadis yang teliti, sewaktu masuk kemari dia dibawa oleh pei-pei, karena itu dia tidak memperhatikan keadaan sekeliling, sewaktu akan masuk pei-pei sudah menggambar sebuah peta dengan sangat jelas, sekarang dia kehilangan arah, dia masuk ke jalan buntu. Sebenarnya Bengtu mengejar Tongling dengan buru-buru, membuat Tongling tidak bisa berhenti untuk melihat arah dan jalan. Sekalipun dia mempunyai waktu, tapi Bengtu sangat hafal dengan situasi di sana, dan dia menguasai ilmu sangat tinggi, Tongling tetap tidak akan lolos dari tangan Bengtu. Sepanjang jalan terdengar Bengtu selalu tertawa, sekarang tawanya semakin terdengar, saat jarak mereka tinggal 7 langkah lagi dia pun berhenti. Kedua tangan Tongling penuh dengan senjata rahasia, dia melotot melihat Bengtu dan siap melemparkan senjatanya. Walaupun senjata-senjata itu sama sekali tidak bisa membuat Bengtu merasa terancam, tapi ini adalah satu-satunya harapannya. Setelah Bengtu melihatnya, dia tertawa lagi, kalau aku menjadi dirimu, aku tidak akan menaruh harapan pada senjata rahasia ini kalau kau mendekat lagi, senjata rahasiaku, senjata rahasiamu sudah beberapa kali membuktikan tidak bisa membuatku merasa terancam, kau adalah gadis pintar, mengapa selalu melakukan hal yang tidak berguna dan berulang-ulang Tongling tertawa dingin, senjata rahasia ini hanya tidak berguna untukmu saja di sini hanya ada aku saja benar, hanya adakah seorang saja, tapi kau hanya seekor binatang kedua alis Bengtu tampak berkerut, apakah kau ingin dengan senjata rahasia itu menghadapiku seorang diri dulu di Tongbun? Kau juga berjalan melalui jalan kematian itu bukan jalan kematian kata Bengtu tertawa, dengan kemampuan ilmu silatku, di dunia ini tidak ada jalan kematian bagiku, aku tidak tahu jelas, aku hanya tahu ada jalan kematian, jalan itu pasti jalan kematian, Bengtu mengangguk, seseorang kalau akan berjalan menuju jalan kematian, itu memang ada, aku pun tidak terkecuali, kau masih muda, mengapa tidak menyayangi nyawamu sendiri? Tongling belum menjawab, Bengtu sudah bertanya lagi, apa yang tidak baik dariku? Apakah aku kalah dari Wanfei yang Tongling tertawa, tentu saja kau kalah, kau tanyakan kepada Pei Pei, maka jawabannya pasti akan sama, mana mungkin dibandingkan dengan jawaban Pei Pei, dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Wanfei yang, tiba-tiba Bengtu bertanya, apakah kau juga mempunyai hubungan yang akrab dengan Wanfei yang, jangan semelarangan bicara wajah Tongling menjadi merah, untung saja tidak ada Bengtu menghembuskan nafas lega, aku mengira Wanfei yang mempunyai jimat apa sehingga semua perempuan menyukainya, hanya orang picik dan tidak tahu malu dan pikirannya selalu kotor, tangan Tongling terayun semua senjata rahasia dilemparkan keluar, tangan Bengtu kiri dan kanan terlur untuk menyambut senjata rahasia itu, akhirnya kau menganggap aku manusia juga, di dunia ini tidak ada orang seperti dirimu, dimarahi picik dan tidak tahu malu tapi kau masih bisa tertawa dan malah merasa banggaku, kira kau akan mengerti isi hatiku, tiba-tiba Tongling teringat sesuatu, wajahnya menjadi merah lagi, tangan terayun, senjata rahasia dilemparkan lagi, Bengcu mementak, kemudian kedua tangannya bergerak secara horizontal, semua senjata rahasia berganti arah, seperti bertemu dengan batu magnet yang sangat besar, semua masuk ke tangan Bengtu, Tongling melihatnya, perasaan kecewanya bertambah lagi, tapi kedua tangannya tetap memegang senjata rahasia, kedua tangan Bengtu dibalik, senjata rahasia yang tadi disambutnya dilemparkan kembali ke arah Tongling, teknik perubahannya walau tidak seperti Tongling tapi tenaganya stabil, kecepatan tiap senjata rahasia sama, hanya dari arah sudut yang berbeda, senjata rahasia di tangan Tongling dilemparkan sangat tepat menuju senjata rahasia yang datang, sebutir pun tidak meleset, karena setiap kali senjata rahasia yang dilemparkan jumlah selalu sama, maka tidak ada yang meleset, terlihat kalau penglihatannya sangat tajam, caranya pun sangat tepat. Kalau dia tidak mempunyai penglihatan atau care yang tepat, dia tidak akan berani melemparkan senjata rahasia yang datang menyerangnya. Kalau bukan karena latihan yang ketat, dia tidak akan berani menghadapi Bengtu. Dia sangat mengenal senjata rahasia, maka suara senjata rahasia yang menyerangnya terdengar oleh telinganya dan sadar dia telah tertipu. Waktu itu Bengtu sudah seperti seekor burung besar terbang melewati senjata rahasia dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, dia menyerang Tongling, dia sudah tahu kelemahan Tongling. Dia juga memperhitungkan reaksi Tongling maka dia menyerang di saat yang tepat. Orang itu benar-benar mempunyai otak oncer dan berbakat, set kau mempunyai mati sangat liai, dia tidak salah memilih penerusnya. Dengan cepat kedua tangan Tongling sudah mencengkeram senjata rahasia lagi, reaksinya boleh dikatakan sangat cepat tapi jika dibandingkan dengan Bengtu, gerakan Tongling masih lambat sedikit. Dia melempar jatuh satu per satu senjata rahasia yang dilemparkan Bengtu, butuh waktu dan pikiran maka reaksi Tongling bisa terlambat sedikit itulah alasannya. Ingin menggunakan waktu begitu singkat juga tidak mudah, kalau tidak mempunyai tenaga dalam dan tenaga yang kuat, walaupun waktu bisa dikuasai dengan tepat, dia akan sulit mendarat di depan Tongling untuk mencengkeram tangan Tongling. Tongling berteriak, kemudian menundukkan kepala, tiga panah sudah dilepaskan dari arah bajunya, tiga panah itu datang tiba-tiba, tapi Bengtu sudah turun dengan posisi kaki di bawah, ketiga panah itu meleset meninggalkannya, begitu Bengtu sudah berpijak ke tanah, seringainya semakin terlihat jarak wajahnya dengan wajah Tongling tidak lebih dari satu kaki. Lepaskan tanganku, Tongling merontak. Bengtu tertawa dan menggelengkan kepala, mana mungkin aku melepaskanmu dengan kerali cik itu bukan, bukankah tadi kau mengatakan kalau aku adalah orang picik jatuh ke tangan orang picik mungkin bisa dinasihati dengan bahasa manusia, tapi jatuh ke tangan binatang, apa yang kau katakan tidak aku mengerti setelah itu Bengtu mendekatkan bibirnya. Kepala Tongling terus bergerak dari kiri ke kanan, dia berteriak, binatang, Binatang, Bengtu tidak marah, dia malah tertawa, dia memegang tubuh Tongling dan memutarnya, tubuhnya menekan dinding yang ada di belakangnya, Bengtu tertawa senang dan membentak, dinding di belakangnya segera berlubang berbentuk seperti tubuh manusia. Di balik dinding itu ternyata ada sebuah kamar rahasia lainnya, sepertinya itu adalah sebuah kamar tidur. Karena di tengah kamar itu ada sebuah ranjang yang terbuat dari batu. Bengtu mencengkeram kedua tangan Tongling kemudian mengangkat tubuh Tongling masuk melalui lubang berbentuk manusia itu. Tongling merasa kedua tangannya dipasang borgol, dengan care apapun meronta dia tidak bisa terlepas dari cengkeraman Bengtu. Dia ingin menggunakan tenaga dalamnya yang bernama Cian Kijiu, berat seribu kati, dengan kedua kaki berpijak ke tanah, tapi sama sekali tidak bisa dilakukan. Sekalipun bisa tetapi tetap tidak bisa terlepas dari cengkeraman Bengtu. Melihat ranjang batu itu Tongling menjadi ketakutan luar biasa, rasa itu terus menyerang hatinya, dia berteriak histeris. Bengtu tertawa senang, percuma saja berteriak, jika peipei ingin membuka pintu rahasia itu, harus membutuhkan waktu 2-3 jam, jika dia berhasil keluar pun dia tidak sanggup menghalangiku, lebih baik kau bekerja sama denganku, paling sedikit itu akan membuat kita senang binatang, Tongling berteriak. Kalau kau hanya bisa marah-marah, lebih baik hentikan dulu, ini sama sekali tidak berguna. Bengcu mengangkat Tongling tinggi-tinggi dan berjalan menuju ranjang itu, metu, Tongling berlinangan air meta, sekarang dia benar-benar tidak mempunyai care untuk melepaskan diri lagi. Dia sudah putus asa. Setelah menotok nadi di kedua tangan Tongling, Bengcu baru meletakkan Tongling di atas ranjang dan menarik nafas, menotok nadi di kedua tanganmu membuat masalah menjadi tidak enak, tapi sepasang tanganmu terlalu lihai dan kau masih mengancam akan bunuh diri. Aku bisa melakukannya setelah kau menjadi istriku, aku percaya kau akan berubah. Pikiran Bengtu segera membuka ikat pinggang Tongling. Kau berani, teriak Tongling. Di dunia ini tidak ada yang tidak berani kulakukan. Kedua tangannya mulai membuka kancing baju Tongling. Tongling tidak bisa melawan lagi, air matanya memenuhi wajahnya. Bengtu melihat itu dia malah bertambah senang, sifat binatang yang sudah menempel pada dirinya segera meledak, dia tertawa terbahak-bahak, kemudian menyobek baju bagian dada Tongling. Hentikan, tiba-tiba Tongling berteriak, teriakannya hampir membuat tenggorokannya sobek. Bengtu terpaku, suara tawanya segera berhenti, akhirnya kau mau bekerja sama juga. Tongling menatapnya, bola matanya dilumuri dengan kebencian. Pertama kalinya Bengtu melihat sorot metu seperti itu dan mengerti isi hati Tongling. Dia pun tertawa, kau yang memaksaku bertindak seperti ini. Tongling tidak bersuara. Sewaktu Bengtu akan bergerak lagi, tiba-tiba dia mendengar suara aneh keluar dari mulut Tongling. Bengtu segera teringat sesuatu, dia menekan mulut Tongling. Beberapa titik terang keluar dari mulut Tongling, reaksi Bengtu sangat cepat. Tangannya yang menekan mulut Tongling segera diangkat, semua kelebatan sinar itu melesat ke tangannya, dia melepaskan tangannya dan melihatnya, di sana tertancap enam titik benda berbentuk segi delapan berwarna biru kehijauan. Senjata rahasia yang sangat beracun, dan dia mengencangkan telapaknya, enam titik benda berwarna biru kehijauan itu segera melayang ke arah dinding dan menghilang. Dari enam lubang bekas enam titik itu terlihat keluar darah, berwarna hijau keunguan, tapi segera berubah menjadi merah, kemudian luka itu pun tertutup dan menghilang. Luka kecil memang merupakan hal penting untuk disembuhkan, tapi kekuatan otot dan daging Bengtu benar-benar hebat. Tidak ada gunanya, Bengcu mengjelengkan kepala, racun apa yang bisa dibandingkan dengan racun laba-laba beroman manusia yang diberi makan serangga atau ulat beracun meminjam kekuatan laba-laba beroman manusia, dia telah menguasai ilmu lukang mokau, kecuali racun yang lebih hebat dari racun laba-laba itu, racun apapun tidak akan mempan kepadanya, walaupun ada racun seganas racun laba-laba efeknya pun tidak akan terlalu besar, tidak diragukan lagi Bengtu mempunyai kekuatan untuk menyesuaikan semua racun. Tongling tidak menjawab, dia hanya bisa melotot, kebenciannya begitu pekat seperti akan membeku. Wajah cantik itu terlihat menjadi merah, membuatnya bertambah menarik, tapi tawa Bengtu segera menghilang, dia mengulurkan tangannya untuk membuka mulut Tongling, di dalam mulut sudah berubah warna menjadi ungu kehitaman. Senjata rahasia yang ada di dalam mulut Tongling tidak diragukan lagi segera dilepaskan keluar, karena Bengtu menekan mulutnya maka senjata itu keluar dari mulutnya. Racun itu tidak berefek bagi Bengtu, tapi bagi Tongling bisa membuatnya mati, setelah melepaskan senjata rahasia itu dia bisa mengakhiri hidupnya. Dalam kesulitan seperti ini Tongling hanya bisa mati, sebelum melepaskan senjata rahasia dari mulutnya Tongling pasti sudah memikirkan dalam-dalam hal ini, kalau tidak dengan sifatnya yang keras dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Terakhir dia lebih memilih mati, Bengtu melihat wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Otot di sudut mulut Bengtu terus bergerak-gerak, tiba-tiba dia bertanya, apakah benar aku tidak sebaik Wanfei yang tentu saja Tongling tidak bisa menjawab lagi. Baiklah, mulai saat ini dan seterusnya aku akan melihat apakah dia lebih melihat Wanfei yang atau aku yang lebih banyak akhirnya Bengtu berdiri, dia bersiul panjang, dan berlari ke arah lubang dinding yang berbentuk manusia itu. Dia tidak keluar melalui lubang itu tapi dinding yang menghalangi jalannya. Dinding hancur berantakan karena tubrukan yang sangat hebat ini, benar-benar menggetarkan langit juga membuat bumi bergoncang. Dia keluar dari lorong bawah tanah dan terus berjalan, apa yang menghalangi di depan matanya semua hancur lebur, termasuk pintu lorong. Sejak lahir kemudian dididik oleh Seth Kau, sifatnya menjadi ekstrim dan keras. Dia senang melalui jalan pintas, berlatih ilmu silat pun seperti itu, begitu pula dengan hal lainnya. Yang pasti kali ini dia pun akan menggunakan jalan pintas, sederhana dan cepat agar dia bisa terkenal di dunia persilatan Tionggoan. Di dalam hatinya dia pun menganggap hanya dengan kera demikian baru bisa dengan cepat menggantikan posisi Wan Feiyang menjadi orang nomor satu di dunia persilatan. Jalan pintas berarti menggunakan segala kera. Bagi dunia persilatan Tionggoan, kepergian Beng Tu dari daerah Biau merupakan bencana besar. Dinding hancur, bumi bergetar, tapi Pei Pei tidak peduli, dia hanya mengawasi Wan Feiyang. Nafas Wan Feiyang memang melemah, dia pun tidak sadarkan diri, wajahnya sangat pucat. Semua ini berada dalam perkiraan Pei Pei, yang dia perhatikan adalah perubahan di bibir Wan Feiyang. Bibir Wan Feiyang sepucat kertas, entah sejak kapan bibirnya mulai gemetar, Pei Pei tampak bengong, dia tidak memperhatikannya, sewaktu dia lebih meneliti, bibir Wan Feiyang telah terbuka kemudian tertutup, saat dari membuka dan menutup selalu ada asap yang keluar dari mulutnya, membuat orang merasa dingin, seperti pedang dingin yang menusuk tulang. Hal ini membuat pikiran Pei Pei kembali normal. Akhirnya Pei Pei bisa memperhatikan induk serangga yang bertubuh transparan sedang bergerak-gerak di dalam mulut Wan Feiyang. Asalkan dia bisa membuat induk serangga itu keluar, Wan Feiyang pasti bisa terselamatkan. Mengingat Wan Feiyang bisa tertolong Pei Pei mulai merasa senang, mengenai Wan Feiyang jika bisa diselamatkan akan menjadi apa, Pei Pei sama sekali tidak memikirkannya. Set Kau dan Beng Tzu pernah memberitahu kepadanya, induk serangga itu tidak akan melukai nyawa Wan Feiyang, tapi untuk bicara pun Wan Feiyang sudah tidak sanggup, bukankah dia sudah menjadi seperti mayat hidup? Apa yang dimaksud dengan hidup dan apa yang dimaksud dengan kesenangan di dalam kehidupan ini? Apalagi sekarang Wan Feiyang terlihat begitu lemah, apakah dia bisa bertahan dari siksaan induk serangga itu? Induk serangga itu sepertinya merasakan perubahan fisik Wan Feiyang dan itu tidak membuatnya tenang, maka dia pun terus bergerak-gerak. Pikiran Pei Pei sekarang menjadi lamban, setelah lama baru terpikir, kulit kerangnya bisa digunakan untuk mengusir serangga, maka dia pun terburu-buru mengeluarkan dan segera meniupnya. Di kamar rahasia kecil itu suara kerang yang ditiup Pei Pei terdengar sangat sedih, keadaan hati Pei Pei saat itu memang seperti itu. Waktu itu mulut Wan Feiyang sudah terbuka dengan jelas, Pei Pei melihat induk serangga itu berbaring di atas lidah Wan Feiyang, tapi masih bergerak-gerak, Pei Pei benar-benar merasa senang, dia bertambah kencang meniup kulit kerang itu, dia berharap induk serangga itu bisa terpancing keluar. Induk serangga itu setiap saat seperti bisa meloncat keluar dari mulut Wan Feiyang, tapi sampai Pei Pei hampir kehabisan nafas meniup, induk serangga itu masih tetap bercokol di dalam mulut Wan Feiyang, sepertinya serang menikmati alunan musik kulit kerang yang ditiup Pei Pei. Pei Pei tidak tahan lagi, dia mengeluarkan tangannya ingin menangkap induk serangga itu. Induk serangga itu seperti tidak merasakannya, tapi sewaktu tangan Pei Pei mendekati bibir Wan Feiyang, serangga itu malah mundur dan masuk lagi ke dalam tenggorokan Wan Feiyang. Pei Pei dengan cepat menarik tangannya, induk serangga itu masih berada di dalam tubuh Wan Feiyang, itu merepotkan, dengan terpaksa Pei Pei meniup kulit kerangnya lagi, induk serangga itu kembali ke tempat tadi. Pei Pei melihatnya, air mata Pei Pei terus menepes. Alunan musik yang keluar dari kulit kerang itu terdengar bertambah sedih. Setelah pikiran Pei Pei agak tenang. Suara alunan dari kulit kerang itu dari nada tinggi turun menjadi rendah, dari pelan hingga berhenti karena Pei Pei tidak ada tenaga untuk meniupnya lagi. Di dalam ruangan itu tidak bisa melihat matahari atau rembulan, maka dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, sebenarnya sudah melewati waktu yang sangat panjang. Dia sudah tidak mempunyai tenaga lagi, maka dia berhenti meniup kulit kerangnya. Tenggorokan Pei Pei terasa kering juga sakit. Serta ada perasaan seperti akan terbelah, tapi kulit kerang itu masih di depan mulutnya, lama baru diletakkannya, Matthew yang tadinya bersinar putus asa mulai keluar cahaya harapan. Akhirnya dia mendapatkan sebuah kera. Satu-satunya kera yang terpikir olehnya dan bisa dia lakukan adalah meletakkan kulit kerang di bawah, kemudian memeluk Wan Fei Yang, dia mendekati bibirnya ke bibir Wan Fei Yang. Waktu itu di sekeliling bibirnya tiba-tiba keluar banyak ulat. Begitu mulut Pei Pei dibuka, ulat-ulat itu segera merayap masuk ke dalam mulut Wan Fei Yang. Set kau memberi makan induk serangga itu ulat dan serangga lainnya. Sekarang induk serangga itu memang tidak membutuhkannya, tapi masih tertarik terhadap serangga-serangga lain dan ulat-ulat. Mungkin dia mau keluar karenanya, kalau induk serangga itu senang hidup di dalam tubuh manusia, tubuh Pei Pei menjadi sebuah daya tarik. Seseorang yang senang memelihara ulat-ulat dan serangga-serangga, lebih cocok buat induk serangga itu dibandingkan dengan orang yang tidak pernah memelihara serangga. Kalau bukan karena terjadi perubahan fisik pada diri Wan Fei Yang, sehingga membuat induk serangga itu merasa tidak nyaman, dia tidak akan merayap keluar, semua terjadi karena perubahan keadaan, sebenarnya Pei Pei harus berpikir akan hal itu tapi karena pikiran Pei Pei sangat kacau dan bingung, semua tidak terpikir olehnya. Memang ini bukan care yang baik? Tenaga dalam Wan Fei Yang sudah tersedot habis oleh Beng Tu, dia tidak seperti orang biasa, sekarang dia seperti orang lumpuh, sedangkan Pei Pei masih dalam keadaan normal dan sehat, jika induk serangga itu masuk ke dalam tubuhnya, akan membuatnya jadi tidak normal dan tidak sehat. Bagi Wan Fei Yang ini bukan hal baik, bukan membebaskannya dari induk dari serangga tapi hanya mengalihkannya. Pei Pei tidak peduli akan hal ini, asalkan Wan Fei Yang bisa hidup nyaman, ditukar dengan nyawanya pun dia tidak peduli. Di dunia ini banyak hal tidak masuk akal, seseorang jika ingin melakukan sesuatu dia tidak akan memikirkan jauh-jauh masalah ini. Jika setiap orang setiap hal yang masuk akal, maka di dunia ini tidak akan ada perasaan dan semua orang tidak akan diatur oleh perasaan. Akhirnya bibir Pei Pei Dan Bibir Wan Fei Yang menempeh menjadi satu, ini bukan pertama kalinya mereka bercuman, dulu mereka bercuman dilakukan dengan penuh kegembiraan, sekarang Wan Fei Yang telah kehilangan perasaannya, sedangkan pikiran Pei Pei sedang sangat sedih. Dia mulai merasakan induk serangga itu bergerak-gerak di mulutnya. Dia juga merasakan ketakutan dari serangga dan ulat-ulatnya, maka dia merasa tegang sekaligus senang. Ulat-ulat dan serangga-serangga itu mulai merasakan keberadaan induk serangga, mereka mulai merasa ada bahaya. Yang pasti induk serangga itu tertarik pada serangga dan ulat-ulat itu, dia siap bergerak, dia adalah induk serangga ulat-ulat itu bukan tandingannya, karena kekuatan mereka berbeda jauh. Maka ulat-ulat dan serangga-serangga itu hanya menunggu dibunuh atau dimakan. Pei Pei merasakan kesedihan dan rasa terpaksa dari ulat-ulatnya. Dia tidak peduli dengan waktu yang berlalu lama, dia sudah ada persiapan di dalam hatinya dan mengambil keputusan untuk menunggu. Dia selalu bersabar. Setelah beberapa berlalu dia tidak bisa memperkirakan waktu juga tidak dapat menghitungnya, sampai akhirnya dia merasa bibirnya mati rasa, ulat-ulat dan serangga-serangga itu masih terus bergerak-gerak. Perasaannya sudah hilang. Dia sudah terbiasa maka begitu induk serangga itu mulai masuk ke dalam mulutnya, dia segera merasakannya. Sebenarnya induk serangga itu berupa segumpal rasa dingin, maka tidak sulit dirasakan tapi tidak mudah untuk ditahan. Pei Pei sadar dia harus bertahan, maka dia tidak berani bergerak, dari luar tubuh dan bagian dalam tubuhnya. Dia berusaha agar tidak sampai mengejutkan induk serangga itu, kalau tidak semuanya akan gagal total. Dia merasakan induk serangga itu sedang menyedot sari-sari dari ulat dan serangga-serangganya, dia juga merasakan induk serangga itu semakin masuk dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mulai menghitung seberapa dalam induk serangga itu masuk ke dalam tubuhnya, dia tetap berhati-hati mengatur perubahan pikiran dan beban pikirannya, bisa dikatakan ini adalah hal terberat dalam hidupnya. Induk serangga itu masih berjalan-jalan di dalam mulutnya, kemudian mulai masuk sedikit demi sedikit, tapi mundur kembali ke tempatnya tadi. Sepertinya dia sangat berhati-hati dan terus mencari tahu, akhirnya Pei Pei kehilangan posisi induk serangga itu. Tapi sewaktu induk serangga itu masuk, dia bisa merasakannya lagi. Mulut dan bibirnya dikatupkan dengan rapat. Gerakan Pei Pei sangat cepat, tapi induk serangga itu belum masuk, bulat-bulatnya induk serangga membuat Pei Pei merasa bersalah. Sewaktu bibirnya ditutup, induk serangga itu dengan cepat mundur, Pei Pei bisa merasakannya, maka secara refleks dia mengatupkan giginya, kemudian Pei Pei merasakan giginya dengan tepat menggigi tubuh induk serangga itu, dia juga merasakan induk serangga itu meluncur melewati sela-sela giginya. Reflek dia mengetatkan giginya bibirnya ditutup dengan rapat, wajahnya dengan cepat digeser. Rasa kaku di mulutnya mulai terasa, dia membuka mulutnya, dan tercium bau harum seperti wangi madu, dia juga melihat beberapa tetes cairan berwarna hijau tampak berkilau yang munkrat keluar dari mulutnya. Tapi dia malah merasa senang, karena dia sudah mengambil keputusan mengorbankan segala-galanya. Beberapa tetes cairan berwarna hijau munkrat ke bawah dan segera merembes masuk ke dalam papan batu yang ada di bawah. Pei Pei melihat itu hatinya terasa dingin sekaligus benci, dia segera merasa cairan itu melewati sela giginya dan masuk ke dalam daging, kulit, dada, dan bagian tubuh lainnya. Dia mengira ini semua hanya perasaannya, dia menyeka dahinya, dia melihat cairan hijau lagi, cairan itu segera menghilang dari tangannya, bukan menguap melainkan masuk ke dalam tubuhnya. Dia mulai merasa daging di seluruh tubuh serta syaraf-syarafnya kalah perang, lalu cairan itu menetes keluar dari tangannya. Pei Pei melihat semua itu dengan jelas, dan itu bukan perasaan. Melainkan kenyataan sebenarnya, ketakutan mulai menyerangnya, apa yang dikatakan Beng Tu muncul di benaknya, dia tertawa kecut, kemudian menoleh melihat Wan Feiyang, dia merasa senang dan mulai merasa daging di kepalanya mati rasa, tapi dia masih berusaha menggeser tubuhnya. Akhirnya dia bisa melihat wajah Wan Feiyang, wajah Wan Feiyang begitu jelas terlihat, tapi hanya sebentar, kemudian pandangannya menjadi buram. Wan To Ako, dia berteriak di dalam hati. Ini adalah reaksi terakhirnya lalu dia roboh dan tidak bangun lagi. Meta Pei Pei tampak melotot, bola matanya berubah menjadi seperti bola es sebelum meninggal terlihat sinar kesedihan terkumpul di sana. Wan Feiyang melihat kesedihan dan rasa senangnya, setelah induk serangga itu keluar dari mulutnya, dia mulai sadar, keadaan yang tadinya terlihat buram sekarang menjadi terang dan jelas. Akhirnya dia bisa melihat perasaan Pei Pei yang terakhir kepadanya. Dia tidak mendengar teriakan di dalam hati Pei Pei, tapi dia bisa merasakan kesedihan yang luar biasa dari Pei Pei, sayang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bisa melarang Pei Pei melakukan semua itu, dia akan melakukannya tapi dia sendiri tidak mempunyai tenaga untuk melakukannya. Pei Pei, Wan Feiyang tetap tidak bertenaga, Pei Pei tidak bereaksi, kalau dia masih punya perasaan, tentu akan senang. Wan Feiyang mulai mengerti, dia ingin menggeser tubuhnya untuk memeluk Pei Pei, tapi tubuhnya terasa lemas dan tidak bertenaga. Bukan hanya kaki dan tangannya, jarinya pun tidak sanggup bergerak.